Halo, salam jumpa teman-teman atau mahasiswa STIE Surakarta. Kembali lagi dengan saya Irta Firdausan Ujula, yaitu pengampu pada mata kuliah bisnis proses modeling. Sebelumnya kita telah belajar terkait SOP dan kebijakannya, dan kenapa sih adanya SOP itu sehingga kita akan menerapkan suatu standarisasi bagi perusahaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait proses bisnis, yaitu di mana ada ruang lingkup dari suatu perusahaan, kemudian integrasi, kenapa sih ada suatu integrasi pada perusahaan tersebut. Kita harus mengetahui itu, sehingga integrasi ini akan memunculkan keterkaitannya pada teknologi atau implementasi pada kegiatan bisnis pada bidang teknologi. Sebelumnya kita telah membahas bahwa suatu proses bisnis ada kaitannya juga pada teknologi. Nah, kali ini setelah kita membahas SOP, kita akan lebih detail lagi nih terkait ruang lingkupnya, Nah, apa aja sih kemarin kan terkait SOP-nya, Anjil. Di sini ada bagian-bagian terkait SOP-nya tersendiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan proses bisnis, khususnya pada ruang lingkup dan integrasi proses bisnis tersebut. Nah, oke. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup dari perusahaan bisnis? Yaitu ruang lingkup itu akan melimputi integrasi proses bisnis. Nah, integrasi apa sih? Integrasi yaitu kaitan antara satu dengan yang lainnya. Mereka tuh saling berhubungan antar proses-prosesnya. Dan apa aja selain integrasi, di sini ada standar prosedur bisnis. Nah, sebelumnya kan kita telah belajar terkait SOP. Dimana SOP ini akan ada di beberapa bagian atau departemen. Yaitu seperti keuangan, penjualan dan distribusi, produksi, sumber dana manusia atau SDM, pemeliharaan sarana produksi, manajemen kualitas, manajemen material. Dimana ini semua pasti tentu akan melibatkan SOP. Dimana seperti keuangan yang telah saya bahas pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya. Dimana di keuangan sendiri ada SOP. Pada saat pembayaran aja ada SOP. Dimana akan ada SOP pada bidang-bidang lainnya. Kemudian di sini juga ada analisis prosedur bisnis berbasiskan teknologi informasi. Nah, kita lagi-lagi nih akan menyinggung terkait analisis prosedurnya. Bagaimana sih prosedurnya? Ini juga akan meliputi pada ruang lingkup. Nah, untuk itu ini akan saya jelaskan pada slide nantinya. Oke, di sini yang terakhir ketika kita analisis tentu kita tidak jauh-jauh dengan namanya riset bisnis. Riset bisnis itu tidak hanya pada internal saja, tapi riset bisnis juga akan melibatkan pada pihak-pihak tertentu yang ada di luar perusahaan. Seperti kompetitornya, pelanggannya, dan siapa sih yang akan terlibatnya nanti di luar dari perusahaan sendiri. Nah, yang pertama tadi kita akan membahas integrasi proses bisnis. Integrasi proses bisnis apa sih? Jadi, integrasi proses bisnis yaitu sebuah metodologi untuk melakukan efisiensi perusahaan melalui penerjemahan visi ke dalam bentuk strategi dan action. Kemudian diartikulasikan dalam bisnis perusahaan terintegrasi. Nah, di mana di sini tuh ada nih, kan kita sebelumnya bahas terkait visi, misi, tujuan. Nah, dari sini nanti akan berlanjut ke strategi. Dan strategi ini tidak hanya cuma ada di satu departemen atau secara menyeluruh. Di mana di departemen-departemen tentu mempunyai strategi. Sehingga bisnis perusahaan itu akan terintegrasi. Nah, di sini ada integrasi proses bisnis yaitu integrasi proses bisnis itu ada apa sih? Ada efisiensi, persaingan, dan perkembangan teknologi. Efisiensi sendiri yaitu proses menggabungkan satu proses yang menjadi terintegrasi. Kemudian ada persaingan, di mana persaingan itu dengan instansi lain atau kompetitor lain. Yaitu konsep bisnis yang terintegrasi sehingga harus dilakukan untuk bersaing. Kita itu ketika kita akan menjalankan bisnis, pasti kita punya kompetitor. Pasti kita punya pesaing. Sehingga kita harus tahu strategi mana sih yang tepat. Sehingga kita bisa memenangkan perusahaan ini. Sehingga bisa diterima ke konsumen. Dan konsumen itu bisa mau balik lagi ke produk ataupun sesuatu nilai yang kita berikan. Kemudian di sini ada perkembangan teknologi. Nah, integrasi proses bisnis ini akan bersinggungan juga terkait pengembangan teknologi. Di mana di sekarang itu teknologi makin maju. Mau tidak mau, perusahaan akan bersinggungan dengan si teknologi ini. Sehingga semakin berkembangnya teknologi informasi ini, integrasi proses bisnis semakin lebih mudah dilakukan. Seperti teman-teman nih, mau beli tiket atau nukerin tiket di KAI. Itu juga secara nggak langsung, teman-teman juga udah ada pada prosesnya itu bersinggungan dengan teknologi. Ketika ada, nemuin pending machine. Nah, itu juga akan berkaitan dengan teknologi. Bagaimana sih prosesnya ini diterapkan? Sehingga kita cuma masukin uang aja. Makanan atau minuman itu bisa kita ambil secara langsung tanpa ada perantara lain. Nah, di sini membahas terkait proses bisnis khususnya integrasi. Yaitu ada nih e-banking. Di mana seperti bank-bank sebelumnya, itu belum ada fitur e-banking yang biasanya kita gunain pakai HP. Sebelumnya kita ambil uang atau transfer, kita ngelakuin ke ATM nih. Tapi seiring perkembangannya teknologi, kita bisa melakukan aksesnya ini melalui internet aja nih. Seperti kita lihat aja Mandiri. Mandiri udah punya fitur-fiturnya. Bagaimana ada bisa top up atau bayar ke aplikasi lain. Gimana kita bisa bayar listrik dari e-banking ini sendiri. Kemudian ujian seperti Tufel aja kita bisa online. Nggak harus datang. Tapi nanti mereka juga memasangkan kamera di situ. Sehingga kita tetap bisa dalam pengawasan. Nah, kemudian di sini ada tahapan integrasi proses bisnis. Ternyata integrasi proses bisnis itu punya tahapan. Apa aja sih tahapannya? Yaitu ada perencanaan, perancangan, dan implementasi. Perencanaan sendirinya itu menentukan arah perusahaan. Jadi integrasi itu arahnya itu mau bagaimana? Perusahaan udah harus tahu atau mungkin ini bisa menjadi tujuan dari perusahaan itu. Kemudian perancangan. Apa sih yang harus kita persiapkan? Strateginya ataupun sumber daya apa sih yang emang bakal siap untuk menyiapkan itu semua? Kemudian di sini juga ada implementasi. Yaitu memastikan bahwa proses bisnis yang direncanakan atau dijalankan dengan strategi perusahaan. Kita harus setelah ada strateginya itu, kita harus menerapkannya itu kepada perusahaan bisnis. Sehingga ada beberapa komponen ini dalam tahapan suatu proses bisnis. Oke, mungkin sekian dari saya terkait integrasi dan ruang lingkup proses bisnis. Untuk selanjutnya akan saya bahas lagi terkait detail dari integrasi proses bisnis. Oke, saya Iftah Fidawsa. Sekian dari saya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Mas? Mas, udah dari tadi mas. Sampai jumpa.